Intro Halo guys kembali lagi di channel programmer drag and drop Oke video kali ini kita bahas untuk website yang gratis Cara bikin website gratis, landing page gratis Daripada teman-teman untuk bikin landing page sederhana Terus harus beli hosting, beli domain gitu ya Betulnya kita bisa bikin untuk website gratis itu menggunakan Google Sheet Dan ini powerful Nanti kita contohkan Ini kan website yang kemarin kita bikin Saya akan convert menjadi Google Sheet Tampilannya hampir-hampir mirip Tapi yang gak bisa semirip ini Tapi ya lumayan cukup untuk convert ke Google Sheet gitu ya Nah di Google Sheet kita juga bisa custom domain Nanti kalau waktunya tidak panjang langsung kita convert ke Langsung kita arahkan ke domain kita gitu ya Oke langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah Siapkan dulu dokumen-dokumen website yang mau teman-teman buat Plus layoutnya gitu Kemudian kita masuk ke Google Sheet Begini ya Oke ini site.google.com Login dengan akun yang teman-teman punya Pakai email pribadi apa semuanya Di sini ada beberapa contoh-contoh website yang bisa teman-teman bikin Contoh website acara, portfolio gitu kan Project, team dan lain sebagainya Nah sekarang kita akan convert website ini Untuk bisa masuk di Google Sheet Artinya kita akan copy template-nya sedemikian rupa Sehingga dia bisa Untuk landing page ya Landing page bisa masuk ke Google Sheet Oke kita akan bikin sekarang Kita ambil yang kosong aja Klik yang di sini kosong Ini kosong seperti ini ya Teman-teman bisa tulis judulnya di sini Judul website-nya atau upload logo Judul atau upload logo Kemudian di sini Di sini ada widget-nya Teman-teman bisa pakai widget yang mana Banyak di sini Bisa bikin layout seperti ini Bisa masukkan gambar Menyematkan video Menyematkan foto Apa semuanya ada di sini Kemudian halaman Ketika klik teman-teman tambah halaman Kayak gini Menu baru Atau halaman baru Nanti akan ada di sini Nah untuk temanya Teman-teman bisa Ambil ini Warna temanya Cross font-nya Klasik atau apa gitu Oke kemudian Nah ini untuk layout-layoutnya Kita tidak pakai ini Kita kosong aja Sederhana aja Kemudian kita akan coba Untuk masukkan ke Google Sheet Dari website yang sudah kita pernah buat Pertama kita juga Masukkan dulu di sini misalnya Travel Booking Judulnya ya Travel Booking Kemudian di sini Oke gambarnya Kita upload Gambar yang sudah kita Kita apa namanya Kita persiapkan Gambarnya Keren ya Sama nih Seperti yang kita persiapkan Kemudian Teman-teman bisa Cari Halamannya ini Biar dia di tengah Tarik ke sini Jadi ini ada garis-garisnya nih Teman-teman bisa tarik Nah kita cari dulu Yang sesuai Jenis headernya kita pilih Yang sepanduk besar Dia lebih besar Tinggal ininya teman-teman Copy aja Copy Teman-teman pas tekan di sini Sip Jadi ya Kalau mau ditambahkan Misalnya Apa juga terserah Kayak gini Jadi ini logo Kemudian ini itunya Nah bawahnya Kita akan bikin seperti ini Welcome Kita copy dulu Berarti yang di sini harus kita tambahkan Kita sisipkan namanya text Kita pasta aja Dia akan sama itunya Kalau nggak mau begitu Tinggal teman-teman Atur Masukkan dia Judul atau subjudul Atau text kecil Kalau text kecil begini Kalau judul dia besar Kemudian Saya ganti fontnya Ini menjadi Lato Karena font saya pakai Lato Si teman-teman bisa tulis Lato Cari L gitu ya Nanti ada di situ Lato Nah ini Lato Tebal Cuma satu ya Kita pastikan aja Oke Kemudian Kita tambahkan lagi bawahnya Itu Yang ini Kita tambahkan text bawahnya Sip Kita pastikan Kita taruh dia di tengah Middle position Nah Oke ya Dia udah middle position nih Hampir sama kan dengan yang atas Nah ini kalau teman-teman Mau kasih jarak Teman-teman bisa enter Jadi gampang tuh Biar atasnya lebih ada jarak Di enter aja Nah Easy kan Gampang gitu Nah Ternyata di bawah sini Misalnya ada ini nih Ada tiga kolom Teman-teman bisa Cari di sini yang tiga kolom Atau empat kolom Bebas Saya cari yang tiga kolom Kayak gini ya Tiga kolom Teman-teman bisa Masukkan gambar Upload gambar Nah teman-teman Sediakan gambarnya Dengan ukuran yang sama Gambar kayak gini Icon-icon Masukkan Atau kalau teman-teman Sudah punya Landing page-nya Kalau saya biasanya Pakainya Gambar Jadi saya screenshot ini Nanti fontnya teman-teman Kecilkan Dan ini saya screenshot ulang ya Screenshot ulang Font ini kan 18 Saya kecilkan sedikit Misalnya jadi 15 Oke Bisa itu saya screenshot Seperti ini Kita save Dan kita upload Nah Apek di sini Kita upload Nah Ini teman-teman bisa geser Sesuai kebutuhan Layoutnya biar sama Tapi kita geser ukurannya Nah text di bawahnya Teman-teman bisa hapus Ini bisa hapus Ini lebih gampang Kalau kayak gitu Upload lagi Text ya Karena ini sifatnya Landing page ya Oke Kita upload Dan yang ini juga sama Kita upload Jadi drag and drop juga Oke Kita upload Ini kita hapus dulu Kita klik Kita hapus Ini kita Ukurannya kan masih ada garisnya nih Jangan sampai berubah Garisnya Jadi enak Kita gak perlu margin Gak perlu apa Tinggal geser-geser aja Sip Nah udah jadi Tiga Kalau teman-teman pengen empat ya Tinggal di duplikat aja Oke di duplikat Nanti disesuaikan Itu ya Oke Ini udah selesai Sekarang kita coba tambahkan garis Di sini ada pembatas group Pemisah Kita klik Jadi nanti ketika kita Preview Itu ada pemisahnya Nih Ada pemisahnya di bawahnya Oke Cakep ini udah Nah Setelah itu Di bawahnya ada kayak gini Sama berarti Popular page Gitu ya Kita duplikat yang ini Kemudian kita duplikat juga yang ini Kita tarik dia ke bawah Bawah Ini juga Sama ya Kayak drag and drop juga ya Kita tarik juga ke bawah Tip Sekal kita Pastikan Ini kita enter Biar ada jarak Yang bawah kita Tidak perlu Kemudian Ininya juga kita copy Kan sama sebetulnya tulisannya Nah Pastikan Nah yang di bawah Kita butuh berapa Kita butuh dua Eh Tiga kolom Sama Kita masukkan yang tiga kolom Ini ada yang empat kolom Kayak gini Oke ada yang empat Kita masukkan empat kolom Karena tadi di atas sudah tiga Nah ini teman-teman bisa custom Customnya gimana Misalnya saya mau masukkan gambar dulu ya Teman-teman bisa ambil dari Google Drive Sebetulnya Jadi disimpan Google Drive dulu Dokumennya baru dimasukkan Tapi saya belum sempat Jadi saya masukkan dulu gambarnya Oke kita upload Gambarnya Satu-satu Oke kita tambahkan lagi Biasanya sih Bagusnya sih Bagusnya sih tiga Kalau dua Kalau empat agak rapat Tapi gak bisa lebar Tapi kalau ini Teman-teman desain Dengan hampir sama Desainnya dengan Background Itu justru lebih bagus Jadi seakan-akan natural gitu Karena sifatnya landing page Oke Kita Apa namanya Upload lagi Satu lagi Di bawah sini Teman-teman bisa bikin button Teman-teman juga Oh disini sorry Ini kan ada button ya Ini kita kasih button dulu Yang disini Yang disini kita kasih button Caranya gimana Kita klik button Kita misalnya ambil ini ya Kita tulis aja cek disini Disini Taruh disini Paste Disipkan Sudah jadi buttonnya Kita tarik dia Untuk masuk ke atas Disini Kemudian ini Kita taruh di tengah Nah Oke Kemudian teman-teman Kalau mau ganti layoutnya Teman-teman bisa masuk disini Warna Teman-teman bisa bikin begini Atau bikin yang Seperti ini Atau bikin gambar Upload Bebas ya Oke Saya ambil yang simple aja Satu Oke Jadi Terus ini teman-teman bisa kasih judul ya Misalnya judulnya adalah Paket Wisata Bali Judulnya Oke Teman-teman bisa rata kanan Rata kiri Bebas Nah kayak gini Paket wisata Bali Atau teman-teman mau tulis harga Tulis apa Misalnya disitu ya Atau ini teman-teman mau geser Eh sorry Ini teman-teman mau geser Taruh di atas untuk judulnya Paket wisata Bali Misalnya Atau taruh di bawah Bebas Sesuai dari kebutuhan teman-teman Teman-teman aja Desainnya mau seperti apa Saya bikin yang simple Seperti ini aja Kemudian saya tambahkan lagi Next lagi Seperti ini Harga 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 sama dengan RP 250 420 Ribu Seperti ini ya Harga Kemudian button lagi Kita tambahkan Pesan sekarang Linknya teman-teman bisa pakai Masukkan ke link tujuan ya Pemesanan Oke Kenapa saya taruh di bawah Karena ini kan kita akan duplikat Ini akan kita duplikat lagi Kita juga duplikat 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 4 kali Kemudian ini juga saya akan turunkan Di sini Paketnya kita akan duplikat 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 Setelah di duplikat Teman-teman seret Ini ada Titik-titiknya ini ya Teman-teman seret Masukkan ke sini Yang ini Masukkan ke sebelahnya Sorry Oke Sebelahnya kita klik Kita hapus Kita klik Kita hapus Kita klik Kita hapus Nah ini Teman-teman masukkan di situ Masukkan di sini Masukkan di sebelahnya Oke Harganya juga sama Ini harga Di sini Teman masukkan di sini Masukkan lagi di sebelahnya Sama Kurang satu lagi ya Kita duplikat lagi Masukkan ke sini Masukkan ke sini Kalau salah di Ctrl Z aja Oke Pesan sekarang juga Teman masukkan di sini Masukkan di sini Masukkan di sini Tapi layoutnya Kalau teman-teman mau ganti Itu bisa Pakai di tema sini Tema ininya nih Ini Ini temanya bisa teman-teman ganti Misalnya teman-teman mau pakai tema yang kayak gimana Begini kah gitu kan Ya kan Atau Yang kayak begini Yang kayak begini Ini sesuai aja Warnanya pun teman-teman bisa sesuaikan Contoh saya mau ambil warna ini Warna website Inspec Warnanya ada di sini Klik aja Klik di Gambar warna Copy Teman-teman masuk di sini Nah ini Warna ininya Teman-teman custom Karena kita pakai template itu Set Oke Berubah semua kan Berubah semua nih Warnanya Tinggal warna textnya Juga Teman-teman bisa ganti Itu ya Kita kembalikan lagi Kita juga taruh di sebelah sini Oke Kakak ya Kalau teman-teman mau kasih di tengah Biar dia setara semua Dengan buttonnya juga boleh Nah Kita ditengahin semua Di tengah Biar lebih rapi Misalnya Oke Sip Nah Keren kan Kita coba Lihat preview-nya ya Mantap Daripada teman-teman pakai WordPress Teman-teman pakai selain itu Yang berbayar Untuk landing page Cukup pakai ini aja Gak usah terlalu Idealis Yang penting kan fungsinya sama Tinggal nanti custom URL-nya Yang penting Oke Setelah itu Kita gak usah terlalu jauh Gak usah terlalu banyak gitu Nanti teman-teman bisa Bikin sendiri Misalnya kita membuat begini kan Gampang dikasih Background aja Kayak gini Harus satu row ya Kayak gini Bikin background kayak gini Ini background-nya bisa dikasih Overlay atau enggak Sorry Bisa dikasih overlay Ini gak ada overlay-nya Ini ada overlay-nya Ini gak ada overlay-nya gitu ya Oke Nah Setelah itu Kita kasih Misalnya best travel ini gak perlu ya News ya News Berita terbaru misalnya Atau call to action Call to action Mungkin pesan sekarang Atau apa Oke Ini aja kita duplikat Duplikat Ini juga kita duplikat Kita Geser ke bawah Dan ini juga kita geser ke bawah Oke Promo misalnya Tulisan gede Promo Discon 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 50% Discon 50% Oke Nah Promo Discon 50% Nah ini teman-teman bisa atur gaya dia Kayak gini Ya Sorry Kayak gini Atau Yang lain misalnya Nah Warna background-nya beda Ini juga sama Warna background-nya kita bikin beda Discon 50% Nah ini Jangan sampai ketinggalan Atau kan gitu Oke Kata-kata jangan sampai ketinggalan Segera daftar Kan Baru kita kasih button satu lagi Kasih button Sorry Sun Sekarang Tautan link Eh sorry Tautan link-nya Kasih ke link Pendaftaran Oke Kita taruh dia di tengah Sip Paling tengah Dan Kita buat Sip Sudah Footer-nya mau dibikin juga Terserah Mau dibikin atau enggak Terserah Kalau untuk website Teman-teman bikin aja footer Kalau enggak yaudah Oke Website kita sudah jadi Sekarang kita mau tambah Misalnya Oh ternyata aku enggak bikin Itu Enggak bikin Apa namanya Enggak bikin Landing page Tapi bikin website Utuh Salah Teman-teman ini akan tambah Disini ada tambah Create Halaman baru Nah Ini Jalur customnya Eh sorry Belum sempat itu tadi Kita hapus dulu Tambah halaman Dan nama halamannya adalah Product Product Selesai Ini akan muncul disini Ini halaman muka Halaman muka ini teman-teman bisa custom Klik disini Namanya Home Oke ada home Ada product Ketika klik product Kayak gini Tinggal teman-teman bikin Seperti biasa Sisipkan Masukkan Kontennya apa Ini ada begini Terus tambahin button Iya kan Sekarang Tautannya ke Link home Atau kemana Kalau ada di website Ini sih bebas Taruh di tengah Kita kayak gini aja Oke ini untuk product Terus teman-teman mau nambahin satu lagi Apa namanya Contact Biasanya Contact Contact Oke Contact biasanya Kita kasih yang model begini Oke Gambar 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 apalah Terserah bebas ya Teman-teman mau gambar apa ya Diatur aja Kalau mobil nih Oke Kita disesuaikan ukurannya Lebarnya juga Hubungi kami Itu nanti bisa logo Atau teman-teman mau masukin google map Oke Bisa bro Google map Misalnya GPK Gora Bung Karno Oke Pilih Taruh di dalam sini Ini dihapus Lebarin Oke Sudah Kemudian ini kata-kata lah Blah 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 Atau Pemesanan Nah kalau pemesanan Kalau disini Dia disediakan Kalau disini Dia disediakan Apa namanya Formulir Jadi teman-teman bisa bikin formulir Apa Google Doc Bikin tuh Google Doc nya dulu Ada gak misalnya formulir yang sudah pernah kita buat Kita tempelkan disitu Misalnya ini Disipkan Nah muncul disini Masukkan disini aja Klik Udah tuh Jadi Sekarang kita masuk ke halaman pertama lagi Kita klik home Halaman pertama kita publikasikan Namanya adalah travel booking URL nya Google site view travel booking Setelan penurusan Minta mesin telusur publik Bisa diserti oleh search engine atau tidak Kalau ini kita gak usah Karena nanti akan kita Ini kita publikasikan dulu Oke Setelah dipublikasi Tinjau dan publikasi Lihat situs yang dipublikasi Saya lihat situsnya Username Set.google.com View travel booking Slash home Nah di bro Ini easy banget nih Ini search nya ada disini tuh Jadi kan Kontakt Product Daripada teman-teman bikin itu Pakai domain dan hosting Susah lagi Berbayar lagi Nah Bang gimana kan Bisa gak di convert menjadi Website yang domain nya sudah Kita punya Bisa Caranya dimana Kita setelan disini Nah ini ada brand Kita mau masukkan logo Vavicon Vavicon itu yang ada di atas sini Vavicon kita upload Agar website kita Ketika di Lihat orang itu Lebih bagus Vavicon nya Kita cari yang sudah pernah kita buat aja Hmm Mana ya Alatokopedia ini aja lah Oke Ini Vavicon Logonya Logonya juga sama Logonya kan udah gak usah Oke Publikasikan Nah ini ada Kayak gini Kita Tinjau dulu Belum berubah Coba lihat lagi Vavicon di update Oh ini Publikasikan Sorry Tip Coba cek Home Belum berubah disini Tapi tadi sudah kita setting ya Vavicon nya ya Vavicon nya sudah Kemudian Analisis Banner Pengumuman Nah kita bisa bikin Nah sekarang kita Coba Masukkan website ini Menjadi domain kita gitu Domain custom Kita sudah punya domain belum gitu kan Mulai penyiapan Gunakan domain dari pihak ketiga Kalau mau beli domain ya silahkan beli Kalau pihak ketiga Kalau sudah punya domain ya pakai domain yang ada Klik berikutnya Masukkan domain nya Saya mau ganti website ini ya Seperti ini Pastikan pakai HTTP Ini sudah pakai Pasti pakai HTTP Domain belum diverifikasi Verifikasi kepemilikan domain Kita klik Oke Kita cari disini Yang sesuai dengan kita Misalnya gitu Apa Pakai cara apa gitu ya Bebas nih Kita klik lainnya misalnya Kita masukkan ini Di TXT domain kita Berarti kita masuk kemana Ke Cpanel Slash Cpanel Begini ya Slash Cpanel Ke pemilikan situsnya Oke Nah sudah masuk ke Cpanel Ini masuk ke Cpanel Kita masuk ke zone editor Teman-teman cari Namanya zone Editor Oke Setelah zone editor itu Max record nya Teman-teman manage Tambahkan Add record Domain Ini statusnya adalah TXT Kemudian Verifikasi ini Teman-teman copy aja Judul itunya Domainnya Oke Sudah terverifikasi Belum kita cek Nah Sudah terverifikasi Oke Sudah selesai verifikasinya Oke Sudah Nah sekarang Kita ambil WWW Ini Kita masih di zone editor Kita add record Kita masukkan WWW nya Sudah ada Belum ada ya WWW Kemudian kita ambil CNAME Kemudian kita ambil Record nya Record nya adalah ini Oke Set Oke Kita tambahkan Record nya disini CNAME nya ya Oke Terus Karena saya ada Beberapa CNAME ya Double ya ini Ada ini Ada ini Gitu Ini gak bisa Saya hapus dulu Harus di edit dulu Yang ini Perlu di edit aja Yang atas Masukkan Set Kita save Dan set Kita save Oke Berhasil Tadi karena ada double Double Kemudian kita cek lagi Website nya Oh sorry Setelah Setelah selesai Ini sudah selesai Kita klik selesai Biar proses dulu ya Biar proses Oke Kita publikasikan Tip Kita cek lagi Domain utamanya Kita tambahkan WWW Sudah redirect belum? Oh belum redirect Jadi dia mungkin butuh waktu Beberapa saat gitu Yang jelas caranya seperti itu Nanti teman-teman bisa ikuti Tadi ini Karena kita masih ada beberapa yang Apa namanya Mengarah ke sebelumnya Ke sebelumnya Jadi butuh waktu Tapi kalau misalnya Record teman-teman kosong Teman-teman recordnya kosong Teman-teman bisa Coba Untuk bikin Gitu ya Jadi ini sudah Nanti kita coba cek Nanti saya update Di Buat video selanjutnya aja Biar gak terlalu lama Ini sudah hampir berapa menit Oke ya Terima kasih banyak Cukup ya Kayak gini Kita publikasi lagi Terakhir Eh sorry Kita bukan publikasi Kita Lihat tinjau Lihat situs yang dipublikasi Nah Jadi Gampang banget Nanti kalau misalnya kurang jelas Tentang masalah connectingnya Kita akan bikin Apa namanya Video yang lain Video yang lain Untuk masalah Connect Atau masukkan ke dalam Domain Punya kita pribadi Oke Terima kasih banyak Salam drag and drop Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih ip Terima kasih.